Cukup sekali klik kita udah bisa saring produk-produk terbaik aja dari hasil scrap Hah, gimana sih caranya? Tonton sampai selesai ya Hai teman-teman, balik lagi nih di channel Youtubenya Klobot Kemarin kan kita udah coba scrap produk pake tool scraper uploader produk Udah sempet notice kan kalau ada fitur data analyzer yang nyelip disini Ini tuh salah satu fitur andalan yang ada di klopot launcher Fungsi dari data analyzer itu kayak nganalisi sama ngolah data hasil scrap produk Jadi biar kita nggak rempong edit produk satu per satu, ntar keburu maghrib Nah, fitur data analyzer ini dibagi jadi 4 macam Ada analyzer title atau judul, analyzer description, remove duplicate, dan juga filter data Biar nggak bingung fungsinya masing-masing, yudah dibahas atu-atu Pertama, analyzer title atau judul Ini tuh fungsinya buat ngolah data yang ada di judul produk Kayak misalnya nih, di judul produk ada kata-kata bisa COD atau nama supplier dan lain-lain Nah, kalau kita pengen ngilangin kata-kata tadi, bisa pake analyzer title ini Nanti secara otomatis, kata-kata yang nggak pengen kita pake bisa dihapus atau dihilangkan Buat cara settingnya sendiri, ini gampang banget sih Kita buka dulu klopot launchernya, terus masuk ke menu setting Lalu klik general yang ada di atas sini Habis itu, kita scroll ke bawah sampai ke fitur data analyzer Kalau udah, tulis di bagian kotak yang disediakan bagian backlist keyword Contohnya yang kayak gini COD bayar di tempat bisa COD, Andrea, Miniso, GMPIR, Goto, dan juga Miso Nanti kata yang kita masukkan di backlist keyword bakal otomatis kehapus setelah di-analyser title Oke, praktek dulu ya, ini udah saya siapin data hasil scrapnya Terus kita coba pake analyzer title Kita tunggu proses loadingnya Nah, ini udah olah datanya Yang di X ini adalah kata-kata yang perlu dihilangin ya Sesuai apa yang kita input di kolom blacklist keyword yang tadi Tinggal kita cek aja Dan kita scroll sampai bawah Terus kalau udah, tinggal clean data aja ya Gampang kan? Oke, lanjut yang kedua ada analyzer description Ini kurang lebih sama fungsinya kayak analyzer title Tapi ini tuh buat ngelola data yang ada di deskripsi produk Nah, untuk cara settingnya juga sama gampangnya Di menu setting, klik general Habis itu scroll ke bawah sampai ke fitur data analyzer Tulis kata yang pengen dihilangin di bagian kotak yang disediakan Yaitu di blacklist inline keyword Contohnya itu kayak nomor WA, IG, link toko, dan juga lain-lain Nah, nanti kata yang kita masukkan di blacklist keyword Akan otomatis terhapus setelah di analyzer deskripsi Misalnya kayak gini Kita masuk ke hasil script kita Lalu kita masuk ke data analyzer description Kita tunggu proses routingnya Nah, ini banyak banget kan Kata-kata yang perlu dihapus Jadi, di bagian kiri itu ada data yang direview Terus di sebelah kanan Adalah data yang berupa kata atau kalimat Yang perlu dihapus sesuai data yang kita input di blacklist inline keyword tadi Kalau ada data lain yang pengen dihapus Tinggal centang aja kolomnya Kalau udah, tinggal clean data Biar tadi kata-kata yang di filter bisa kehabus Sudah deh, selesai Next, kita bahas tentang analyzer duplicate atau remove duplicate Ini termasuk fitur baru ya Fungsinya itu untuk menghapus semua data yang sama Seperti nama, gambar, dan juga deskripsi Nah, di sini itu remove duplicate ada 3 jenis Jadi, ada duplicate judul produk untuk menghapus judul produk yang sama Yang kedua, duplicate deskripsi produk untuk menghapus deskripsi yang sama Dan yang terakhir, duplicate thumb pertama untuk menghapus gambar pertama yang sama BTW, kalau nanti milih lebih dari satu Sistem nggak akan ngecek buat masing-masing kriteria Misalnya gini Kalau remove judul dan gambar Kamu centang dua-duanya Maka nanti yang dihapus itu produk yang judul dan gambarnya sama Kalau misal yang sama, cuma salah satu aja Ya produk nggak akan dihapus Karena dianggapnya beda Terus, kalau kamu milih filter ini Otomatis jumlah produknya bakal berkurang ya Soalnya kan udah terhapus Nah, ini saya coba clean datanya Lalu nanti akan muncul keterangan berapa jumlah produk duplicate yang telah terhapus Nah, ini ada 19 produk Kita bahas yang terakhir yaitu tentang analiser filter data Ini juga paling bikin demen nih Fungsinya buat nyaring produk-produk yang udah di-scrap dengan kriteria tertentu Fitur ini ada 5 macam filter ya Nah, ini saya coba jelaskan satu persatu Yang pertama itu filter produk terjual Fungsinya buat menghapus jumlah produk dengan filter minimal sampai dengan maksimal produk yang terjual Jadi kayak filter produk-produk yang laris aja Terus yang kedua itu ada filter minimal rating Fungsinya buat menghapus produk dengan rating di bawah standar yang kamu tetapkan Misalnya pengen simpan data produk yang ratingnya di atas 4 bisa pakai filter ini Terus yang ketiga ada filter minimal stock Fungsinya buat menghapus produk yang jumlah stocknya sedikit atau di bawah minimal yang kamu tetapkan Yang keempat, filter minimal thumbnail Fungsinya buat menghapus jumlah gambar pada setiap produk yang kamu scrap Dan yang terakhir ada filter harus memiliki deskripsi produk Fungsinya itu untuk menghapus setiap produk yang gak ada deskripsinya Deskripsi produk itu penting loh Kalau gak ada deskripsinya Rata-rata calon pembeli bakal ragu bertransaksi Jadi perlu diperhatikan juga di bagian ini Oke coba diisi aja dulu Ini hanya contoh ya Pokoknya disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman Nah kalau udah di klik cek data Terus disini bakal kelihatan ada berapa data yang bakal kehabus kalau pakai filter ini Jadi kita bisa ambil data produk yang bagus aja Yang berpotensi terjual Kayak gitu misalnya Dimana keren banget kan fiturnya Semua mantul lita Cukup dengan sekali klik Semuanya beres gak perlu dipilih satu-satu lagi Ntar kalau data yang dipengen udah sesuai Tinggal di upload aja Oh iya jangan lupa di edit dulu Judul, gambar, harga, dan lain-lain Pakai fitur manipulation data Biar gak kemarin sama supplier Untuk penjelasannya di next video aja deh ya Oke kayaknya segitu dulu Kalau video ini bermanfaat Jangan lupa like dan share ke teman-teman lainnya ya Jangan pelit kita harus berbagi Sampai jumpa di video selanjutnya See you Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya